Warga Lampung Timur dibawakan dengan adanya penemuan kerangka manusia. Guna penyelidikan lebih lanjut, saat ini jasad itu masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Sukadana Lampung Timur. Warga Lampuan Ratu Lampung Timur dibawakan penemuan kerangka manusia pada Sabtu 30 Maret 2024. Jasad anonim tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mencerai rumput di kebun dekat aliran sungai Wai Penet. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, aparat kepolisian langsung menuju ke TKP untuk memasang posisi lain untuk proses penyelidikan. Namun, kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat proses identifikasi awal baru bisa dilaksanakan sekitar jam 9 malam. Al Amin, Kepala Desa Labuan Ratu mengatakan, petugas belum mengetahui secara pasti identitas ataupun jenis kelamin jasa tersebut. Untuk itu, apabila ada warga yang kehilangan anggota keluarga diminta supaya melaporkan kepolisian tempat atau kepolisian Lampung Timur. Jam 3 sore, bahwa telah ditemukan satu kerangka manusia di perkebunan di dusun 4 Gunung Kerang 3. Setelah mendapatkan informasi itu, saya lalu koordinasi dengan Kapolsek dan Korami Labuan Ratu dan langsung ditindaklanjuti. Dan Alhamdulillah, tim dari Inafis Polres Lampung Timur sudah hadir dan saat ini sedang diproses oleh teman-teman Inafis dari Polres Lampung Timur. Guna penyelidikan lebih lanjut, saat ini jasa tersebut masih disipan di kamar mayat rumah sakit Sukadana Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Jupri Nasional TV melaporkan. Dari Lampung Timur.